hai oke welcome back with mighty Dicaster so today di depan kalian sudah ada auto art ya guys ya dan ini adalah sebuah revanton omorgini dan ini adalah 1 per 18 guys jadi kalau kalian lihat ini ukurannya lebih besar dari biasanya jadi ini memang 1 per 18 dan emang segede gini modelnya dan ini dia langsung saja kita review dari samping ya guys ya Oke ini dia yang kita dapatkan dari apa namanya velg tuh seperti ini ada tampu ya ini kurang detail ya guys ya untuk defaultnya ini ada tampu lagi dan ada baut-bautan silver tampu seperti itu dan tengahnya ini cakep sih ada logo Lamborghini dan disini tidak ada yaitu tidak ada apa namanya cap untuk isi bannya itu dan ini ada display bertulisan Lamborghini disitu itu dia oke cakep keren banget dan di dalamnya juga ada displaynya detail full jadi ini mungkin send ya guys ya sini dan ini untuk spionnya seperti ini apa plastik atau sama-sama kayak bodi guys ya ada refleksinya seperti itu dan disini ada seperti ini ini untuk buka dari pintunya dan ini ada mekanisme juga disini kayak itu dia untuk air flow seperti itu itu aerodynamic oke untuk belakangnya disini ada karbon-karbonan seperti itu itu kalian bisa lihat guys bentar oke di situ ada apa namanya karbon seperti itu ini untuk ban belakangnya dia itu auto art itu kalau rolling itu enak banget ya guys ya tuh seperti itu cakep banget kalau rolling dan ini untuk masanya kalian bisa langsung lihat disitu sini ada kaca seperti ini ini bisa dibuka juga guys pening Oke ntar kita open nah itu dia oke seperti itu kalian bisa melihat mesin dari Reventon oke oke itu dia oh detailnya ada kayak kabel-kabel disini dan ini ada jaring-jaring juga sangat kecil dan sini ada karbon-karbonan dan musimnya langsung terlihat seperti ini Lamborghini dan ini ada tulisannya lagi V8 atau V12 ya guys ya ya itu lah disitu ada tulisannya yang engine-nya sangat detail oke dan disini ada lubang lagi tadi kacanya sangat detail kita ke tampak bagian belakang ya guys ya bagian belakangnya seperti itu Lamborghini Reventon terlihat terlihat banget di plat nomornya dan disini ada lampunya dan disini ada lampunya sangat bagus ya guys ya lampunya tapi sekalian lihat disini juga ada lubang-lubang lagi oke eh untuk pendingin mesin seharusnya lupa lubangnya dan disini ada apa namanya krapet satu di tengah seperti ini keren banget dan ini untuk pampernya guys seperti itu oke kita lanjut ke tampak sebelah sini oke ini bobotnya ke berat ya guys ya karena ini masih memakai metal oke disini juga ada mekanisme sama seperti yang situ oke dan sini ada kabun tubuh isenban bakar itu dia ini ada pintu nanti kita buka sini ada spion lagi oke hampir mirip sih ya guys yang sebelah sini sama sana oke ini untuk depannya bisa kalian lihat lampunya sangat detail ya guys ya di detailing sangat oke sama auto art itu dia kiri kanan keren banget jadi ini saya dapat apa namanya pinjeman guys untuk review ini dan ini yang kita dapatkan sangat memuaskan ya guys ya dan ini ada wiper lampu dan itu di mesin kapan setir itu ada karbonan juga sangat terlihat kita lihat apa namanya bagasinya guys ya ini ada patch dari lampu sini oke keren oke 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 bagasi seperti biasa cuman ke bagasi kosong oke untuk handle nya keren banget ya guys ya kita langsung buka ke pintu ya guys ya itu yang deket sama ini aja deh sama apa namanya setiap oke ini tinggal di slide aduh mau ini repotnya Lamborghini ya itu dia disini ada tulisan Revanton dan detailing dari trimming steel eh trimming pintu dan untuk dalamnya tuh dia ada karbon ada seternya yang bisa belok dan ada AC semuanya ada guys disini dia ada Revanton nya juga di dalamnya interior ada kaca tengah juga ada semua titannya yang dimasukin Oke ini ada semacam kursinya itu motifnya seperti itu dan ada lampor sininya juga disitu disini ada apa namanya apa sabuk pengaman guys itu disini atau ada sabuk pengaman Oke sangat detail ya guys ya sendiri jadi untuk interiornya sangat detail Oke banyak karbon-karbon juga oke sebelah tananya sama saja guys nggak ada bedanya Oke kita tutup Hai dan untuk bawahnya yang kita dapatkan ini untuk bawahnya guys Oke wuuhuhu cakep banget ini asnya dan lain-lainnya keren yang kalian suka silahkan coba bagus sih barangnya ke sini guys beda dari yang Lamborghini yang lainnya kalau kalian bisa lihat sendiri dan dia bentuknya lebih tajam-tajam kayak pesawat jet Oke jadi support saja untuk review kali ini jangan lupa like comment and subscribe and see you on video thank you for watching guys see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati